Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak Nabi? Sehat? Alhamdulillah Semoga Allah melindungi kita Dan memberikan Taufik dan hidayahnya kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Kembali lagi kita Belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti Untuk kelas 2 SD Nah sebelum kita mulai pembelajaran ini Mari kita awali dengan membaca doa Kepada Allah SWT Agar kita hari ini diberikan Dan dimudahkan dalam berfikir Untuk menerima pembelajaran Dari Abi Maupun dari guru-guru yang lain Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Wa amalan soliha Amin Nah Anak-anak Nabi sekalian Materi kita yang sekarang Adalah Kisah Nabi Lut Alaihissalam Apakah Anak-anak Nabi kenal Dengan Nabi Lut Siapakah Nabi Lut itu Ya Anak-anak Nabi Pasti tahu Nabi Lut itu Adalah Anaknya Harun Ya Ya Termasuk juga Cucu cicit Daripada Nabi Adam Alaihissalam Berapa Nabi Lut ini Usianya 80 tahun Ya Jadi Istrinya Bernama Waliha Anaknya Ada dua Yaitu Pratsia Dan Za'rita Dua-dua putri Dua-dua perempuan Ya Nabi Lut ini Makamnya Berada Di desa Syafrah Yaitu Di sebuah Negeri Syiria Ya Pengikut Nabi Lut Disebut Dengan Kaum Lut Ya Nah Anak-anak Nabi Sekalian Itulah Kisah Daripada Ataupun Sejarah Daripada Keturunan Dan kehidupan Nabi Lut Alaihissalam Nah Nabi Lut Alaihissalam Dipilih Menjadi Rasul Ketika Nabi Ibrahim Alaihissalam Masih hidup Bahkan Nabi Lut Pernah Menyertai Nabi Ibrahim Alaihissalam Untuk Berhijrah Jadi Ibrahim itu Hijrah Ke Mesir Ke Palestina Itu Nabi Lut Pernah Mengikutinya Ya Apakah Nama Kaum Dimana Nabi Lut Diutus Ya Kaum Nabi Lut Itu Disebut Juga Dengan Kaum Sodom Yang Saat Ini Mereka Itu Tinggal Di Ujung Timur Yordania Dan Sekarang Menjadi Laut Mati Atau Dikenal Juga Dengan Danau Lut Sebagian Ilmuwan Mengatakan Sebelum Terjadinya Peristiwa Kisah Daripada Nabi Lut Laut Mati Itu Belum Ada Jadi Laut Mati Ini Terbentuk Dari Gempa Yang Membalikkan Negeri Itu Posisinya Menjadi Lebih 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 Rendah Dari Permukaan Laut Para Arkeolog Atau Sejarawan Menemukan Peninggalan Dari Kota-kota Yang Dijungkirkan Tersebut Di Pesisir Pantai Laut Mati Itulah Bukti Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kaum Sodom Atau Kaum Nabi Lut Yang Engkar Akan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kenapa Allah Engkar Kepada Kaum Nabi Lut Masyarakat Sodom Atau Kaum Sodom Atau Kaum Nabi Lut Ini Memiliki Akhlak Yang Rusak Apa Itu Yang Diperbuatnya Yaitu Mereka Mencintai Sesama Jenis Homoseksual Di kalangan Lelaki Dan Lesbian Di kalangan Wanita Yang Kedua Mereka Itu Penjahat Merampas Barang Barang Pendatang Kalau Pendatang Menolak Maka Nyawanya Tidak Akan Selamat Yang Ketiga Jika Ada Pendatang Seorang Lelaki Yang Bermuka Tampan Maka Menjadi Rebutan Di Antara Mereka Dan Menjadi Korban Sesama Jenisnya Begitu Juga Dengan Si Perempuan Apabila Seorang Perempuan Pendatang Maka Jadi Mangsa Bagi Wanita Itu Sendiri Dan Yang Lain Daripada Itu Akhlak Yang Rusak Dimiliki Oleh Kom Sodom Adalah Menyembah Berhala Dengan Dengan Melihat Kondisi Itu Nabi Lut Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dituangkan Di Dalam Surah Al-Ankabut Ayat 30 Dan Surah As-surah Ayat 169 Ia Ia berkata Ia Tuhanku Tolonglah Aku Dengan Menimpakan Azab Atas Kaum Yang Berbuat Kerusakan Itu Itulah Doa Daripada Nabi Lut Untuk Kaum Yang Ingkar Atas Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Nabi Lut Juga Mendoakan Bagi Pengikutnya Atau Bagi Orang-orang Yang Tidak Melakukan Pekerjaan Itu Apa Doanya Di Quran Surah As-Syu'ara Ayat 169 Ia Tuhanku Selamatkan Aku Aku Beserta Keluarga Ku Dari Akibat Perbuatan Yang Mereka Kerjakan Ini Juga Anak-Nabi Sekalian Selalu Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Kita Dalam Lindungannya Agar Kita Selalu Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Atas Perbuatan Yang Salah Atas Perbuatan Mendustakan Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Kita Memohon Ampunan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Apapun Kita Di Dalam Kehidupan Ini Anak-anak Abi Pasti Melakukan Kesalahan Anggota Tubuh Kita Ini Pasti Melakukan Kesalahan Namanya Juga Manusia Yang Tidak Luput Dari Kesalahan Dan Dosa Dengan Doa Di Atas Allah Mengirimkan Tiga Malaikat Dalam Wujud Pemuda Yang Berparas Berwajah Tampan Badan Yang Berotot Tegap Dan Tubuhnya Kekar Ya Kepada Lut Kami Telah Berikan Hikmah Dan Ilmu Dan Telah Kami Selamatkan Dia Dari Azab Kota Yang Mengerjakan Perbuatan Keji Sesungguhnya Mereka Adalah Kaum Yang Jahat Lagi Fasik Kami Masukkan Dia Kedalam Rahmat Kami Karena Sesungguhnya Dia Termasuk Orang Orang Yang Soleh Nah Apakah Kamu Mau Anak Nabi Sekalian Menjadi Gorongan Orang Orang Soleh Pasti Mau Ya Tapi Berpesan Janganlah Kita Berbuat Jahat Janganlah Kita Berbuat Fasik Berbuat Kebaikan Seakan Akan Kita Meninggalkan Dunia Ini Dalam Hitungan Detik Pada Tahun 79 Masehi Kejadian Ini Terulang Kembali Sejarah Kaum Sodom Ini Terulang Lagi Dimana Tempatnya Di Negara Italia Yaitu Kaum Pompei Ya Di Kota Roma Witua Melakukan Kemaksiatan Seperti Kaum Sodom Homoseksual Dan Lesbian Allah Menurunkan Laknatnya Kepada Kaum Pompei Yaitu Dengan Meletuskan Gunung Vesulfius Dan Gempa Bumi Maka Hancurlah Kota Rom Itu Atau Kompania Italia Itu Beberapa Daerah Yang ada Di Sekitaran Gun Vesulfius Ini Tahun 79 Masehi Semoga Allah Menjauhkan Kita Dari Perbuatan Perbuatan Menyimpang Perbuatan Perbuatan Yang memiliki Akhlak Yang buru Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menutup Para hati Hati Orang Yang Ingin Melakukan Perbuatan Perbuatan Jahat Maka Allah Membukakan Hati-hati Orang Yang Ingin Berbuat Kebaikan Semoga Kita Dijauhkan Dari Kemaksiatkan Kemaksiatan Yang ada Di dunia Ini Amin Ya Rabbal Alamin Nah Anak-Nabi Sekalian Keteladanan Nabi Lut Alayhi Salam Ini Yang Kita Ambil Yang Bisa Kita Lakukan Yang Bisa Kita Tiru Yaitu Yang Pertama Adalah Kegigihan Seorang Nabi Lut Untuk Berdakwah Mengajak Kaum Sodom Untuk Meninggalkan Perilaku Yang Merusak Akhlak Akhlak Itu Yang Merusak Kehidupan Dan Tatanan Kehidupan Kehidupan Di Dunia Yang Kedua Keteladanan Yang Bisa Kita Ambil Daripada Kisah Nabi Lut Alayhi Salam Ini Cobaan Dan Rintangan Dalam Berdakwah Dari Manapun Datangnya Termasuk Keluarga Dekat Itu Bukan Menjadi Penghalang Da'wah Nabi Lut Walaupun Cobaan Da'wahnya Itu Datangnya Dari Istrinya Sendiri Yang Ketiga Sikap Membangkang Terhadap Perintah Allah Tidak Mau Bertobat Dapat Menyebabkan Manusia Tertimpa Ajab Seperti Yang Menimpa Kaum Sodom Nah Anak Nabi Sekalian Terima Kasih Hari Ini Kamu Sudah Mendengarkan Minggu Lalu Kamu Sudah Membaca Kisah Nabi Lut Hari Ini Abi Menjelaskannya Sejarah Tentang Nabi Lut Alayhi Salam Semoga Bermanfaat Untuk Anak-anabi Sekalian Dan Kita Dilindungi Hati Kita Jiwa Kita Raga Kita Dari Perbuatan Perbuatan Yang Merusak Akhlak Kita Agar Kita Berkumpul Dan Bertemu Bersama Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Yang Abi Sampaikan Pada Hari Ini Terima Kasih Sebelum Abi Tutup Mari Kita Membaca Surah Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Inna Al-Insana Lafee Khusr Illa Allazina Amanu Wa Amilu Assalihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilhsabar Sadaq Allah Al-Azim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh